Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memberikan informasi dan juga memberitahu Langkah-langkah dalam melakukan pemesanan dan juga pembayaran online kereta cepat Mekah Yang bernama Haramain Train Sebelum melakukan pemesanan dan juga pembayaran tiket kereta cepat Haramain Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Yang pertama adalah dokumen data diri Dokumen ini bisa berupa national ID, e-koma ataupun pasport yang masih aktif Untuk para jamah umroh maka dokumen data diri yang diperlukan dan dipilih adalah pasport Sedangkan untuk mukimin Saudi ataupun para ekspatriat Maka dokumen yang diperlukan adalah e-koma Data dalam dokumen ini diperlukan untuk pengisian data tiket Haramain Yang kedua adalah kartu debit ataupun kredit untuk pembayaran online Sejauh ini kereta cepat Haramain menerapkan sistem pembayaran online Melalui perantara kartu debit ataupun kredit yang masih aktif Dan sayangnya metode pembayaran uang tunai belum diperlakukan Jadi mau tidak mau kita harus memiliki kartu debit yang masih aktif Untuk pembayaran online tiket kereta cepat ini Yang ketiga adalah nomor HP yang terhubung dengan kartu debit dalam pembayaran online Nomor HP yang terhubung dengan kartu debit diperlukan Dikarenakan dari sistem pelayanan online Haramain akan mengirimkan pesan SMS berupa kode ataupun OTP Agar pembayaran tiket berhasil Jadi dipastikan nomor HP yang ditautkan dengan kartu debit kita ada bersama kita dan masih aktif Setelah kita mempersiapkan tiga hal tersebut Maka proses pemesanan dan juga pembayaran tiket Haramain bisa dimulai Di sini ada dua pilihan untuk media pemesanannya Yang pertama bisa melalui PC ataupun laptop dengan nama situsnya yaitu sar.hhr.sa Yang kedua bisa melalui HP Supaya lebih mudah download terlebih dahulu aplikasi pemungkingan kereta cepat haramain di Google Play Store Dengan nama HHR Train Tinggal di download dan install aplikasi tersebut Baiklah sekarang mari kita menuju langkah-langkahnya Ini saya melalui handphone ya Langkah pertama yaitu buka aplikasi Haramain Train yang telah diunduh dan diinstall tadi Kemudian akan muncul tampilan perjalanan dari stasiun mana dan mau ke stasiun yang mana Atau biasa dikenal dengan istilah Departure and Arrival Tinggal pilih rute perjalanannya aja ya Ini ada pilihan apakah mau round trip ataupun pulang pergi atau one way satu kali jalan Sebagai contoh kita akan memilih one way trip atau satu kali jalan dari stasiun Mekah menuju stasiun Jeddah Al-Sulamania Kemudian setelah itu kita tinggal memilih tanggal keberangkatannya kapan Disini kita coba booking untuk hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 Setelah itu tekan accept atau terima Berpindah ke passenger atau jumlah penumpang Disini kita terserah ya Kalau misalkan 1 orang 1 orang Kalau misalkan 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang dan sebagainya Disini kita akan menambahkan 2 orang 2 orang dewasa ya Dikarenakan yang akan perangkat adalah saya dan juga sahabat saya Jika ada anak-anak Misalkan tinggal tambahkan saja anak-anak di bagian children 0-12 tahun Dan jika ada bayi usia 0-12 tahun Bisa ditambahkan pula di bagian kolom infants Sahabat semua setelah semuanya terisi Klik search dan tunggu beberapa saat Sistem akan loading dan setelah itu akan menampilkan waktu keberangkatan Dan juga harga tiket Disini ada 2 harga tiket ya Yang pertama yaitu yang ekonomi dan bisnis Tarif Mekah Jeddah Al-Sulamaniah ini Untuk kursi bisnis dikenakan harga 80,50 Saudi Rial Sedangkan untuk harga ekonomi yaitu 32,20 Saudi Rial Ini harga terendah ya untuk tanggal tersebut Untuk harga orang dewasa ataupun normal Untuk anak-anak disini tertulis Ada diskon sebanyak 50% Kemudian balita 90% Baiklah mari kita pilih waktu keberangkatan dan juga jenis kursi Baik itu bisnis ataupun ekonomi ya Terserah kita Disini saya mengambil yang kursi ekonomi Kemudian setelah itu klik select ataupun pilih Sistem akan loading lagi dan tunggu beberapa saat Selanjutnya adalah pemilihan tempat duduk Ini terserah kita mau duduk di tempat yang mana Dan juga di gerbong berapa Untuk tempat duduk berwarna putih itu artinya masih tersedia ya Sedangkan yang berwarna merah Artinya sudah ditempati oleh orang lain Setelah tempat duduk dipilih Tinggal klik next dan tunggu sesaat Kemudian disini layar akan berpindah ke bagian info penumpang Disini wajib ya mengisi data-data penumpang Dimulai dari nama awal, tengah, dan juga nama keluarga Ataupun nama terakhir Kemudian pilih juga tanggal lahirnya Pilih tanggal lahirnya, tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa ya Kemudian jenis kelamin lelaki atau perempuan Dan selanjutnya pemilihan dokumen Kita pilih ikomah karena sebagai mukimin Saudi ya Dan masukkan juga disini nomor ikomahnya Berikut dengan tanggal kadal warsa ikomah kita Untuk mengecek Oh iya disini sebelumnya Untuk mengecek tanggal kadal warsa ikomah Bisa dicek di aplikasi Abshare ya Kemudian pilih nationality ataupun warga negara Kita pilih warga negara Indonesia Data ataupun informasi untuk penumpang Pertama sudah selesai, sudah terisi Sekarang berlanjut ke penumpang selanjutnya Untuk pengisian datanya sama ya Dengan contoh data yang di atas Tinggal disesuaikan berdasarkan data yang dipilih Baik itu data di ikomah ataupun pasport ya Untuk calon penumpang selanjutnya Setelah semua data penumpang terisi Tinggal mengisi kolom info kontak ya Disini harus diisi telepon yang masih aktif Kemudian ulangi lagi nomernya Pilih juga kode negara teleponnya Berhubung saya menggunakan nomor Saudi Maka kodenya adalah Saudi Arabia plus 966 Setelah itu masukkan nama email kita ya Yang masih aktif dan ulangi lagi email kita Setelah itu checklist tanda persetujuan Dan klik tanda book ataupun booking ya Setelah itu layar akan loading Dan menuju ke arah pembayaran Disini kita bisa mengecek lagi data penumpang Takutnya ada yang salah ataupun kelewat ya Sahabat semua untuk metode pembayarannya Bisa menggunakan kartu debit dengan logo Visa, Mastercard ataupun MADA Setelah itu tekan ikon pay untuk pembayaran Tunggu sebentar dan layar akan berpindah Menuju halaman pembayaran tiket kereta haramain Disini bisa terlihat kita harus mengisi data-data dari kartu debit kita ya Dimulai dari nomor kartu yang biasanya terdiri dari 16 digit nomor Di bagian depan kartu debit Diusahakan kartunya yang berlogo MADA, Mastercard ataupun Visa ya Kemudian di bawahnya itu kita isi masa aktif kartu kita Tunggu sebentar dan layar pun akan berganti menunjukkan jumlah ataupun harga yang harus dibayar Disini tertera harga 64,40 Saudi Real Setelah itu tekan pay now atau bayar sekarang Layar pun akan memproses pembayaran tersebut dan nanti akan muncul verifikasi kode Dan disini sebagai informasi saya menggunakan mobil IP ya untuk pembayarannya Disini kita tunggu SMS yang muncul berupa kode ataupun nomor OTP Biasanya berisi 4 sampai 6 nomor Setelah SMS masuk tinggal masukkan kode ataupun nomor OTP tersebut ke kolom verifikasi kode Dan tekan confirm atau konfirmasi ya Maka pembayaran akan berlangsung dan tunggu sampai ada notifikasi berhasil Setelah berhasil maka akan muncul booking kode ataupun kode booking Dan juga informasi mengenai rute perjalanan, detail penumpang dan harga tiket Di bagian paling bawah sekali ada ikon berwarna merah bertuliskan download PDF Tinggal klik ikon merah itu Maka kita akan menemukan Nama ya Ya ini adalah nama untuk nomor booking kita Ini bisa diganti namanya itu Mari kita coba ganti nama menjadi Mekah Tujedah ya Untuk nama tiketnya misalkan ini Dan setelah itu kita klik simpan Maka tiket pun akan muncul lengkap dengan nama penumpang Rute perjalanan, waktu keberangkatan, barcode ya Dipastikan ada barcode dan informasi lainnya Ini kita sudah memiliki tiket versi dari aplikasi HP ya Tiket ini bisa kita print ataupun bisa di screenshot Dan diperlihatkan ke staff haramain sebelum boarding Tiket haramain ini bisa kita temui juga di email yang telah kita tulis tadi Tinggal buka email kita yang tadi Kemudian lihat email dari haramain Scroll ke bawah dan lihat Ada file PDF tersebut ya Tinggal klik saja ya Maka tiket haramain versi emailnya akan muncul Jujur disini saya lebih suka dengan tampilan tiket yang di email ini ya Ketimbang tampilan tiket yang di aplikasi HP tadi Karena lebih eye-catching sih Walaupun pada dasarnya kegunaannya hampir sama gitu Sama gitu, gak ada yang beda Oke untuk tiketnya Ada beberapa lembar disini Tapi yang di print cukup halaman yang memuat data penumpang saja Yang ada barcodenya Untuk halaman yang memuat persyaratan kereta haramain tidak perlu di print ya Jadi yang perlu di print itu adalah yang tampilan depannya saja ya Yang ada data dari kita dengan barcodenya Nah kira-kira untuk bagasinya itu berapa kilo ya yang diperbolehkan Di tiket haramain Tertera bahwa bagasi ataupun koper yang diperbolehkan adalah Satu koper yang memiliki dimensi panjang 65 cm Lebar 55 cm Dan ketebalan koper 35 cm Dengan berat tidak melebihi 25 kg Dan tentu saja satu tas kecil diperbolehkan ya Baik itu ransel ataupun cabin bed Untuk waktu boarding diusahakan dalam waktu 60-10 menit Sebelum keberangkatan kita sudah memasuki area boarding kereta cepat haramain Di sini kelebihan bagasi tidak diperbolehkan Dan tiket yang dibeli di loket stasiun Ataupun di mesin penjual tiket Tidak bisa diganti ataupun di refund Sahabat semua, itulah beberapa ulasan mengenai langkah-langkah pemesanan Dan juga pembayaran online kereta cepat haramain Mekah Semoga videonya bermanfaat Jika ada pertanyaan ataupun saran Silahkan untuk memasukkannya ke dalam kolom komentar Terima kasih telah menonton videonya Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!